Intro Peristiwa pembacokan sadis terhadap pasangan suami istri yang telah berusia lanjut Muhdori dan Terimah terjadi di Masjid Al-Iman di Dusun Sigran, Desa Kemiri, Kejamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tegah, Minggu Pagi. Muhdori yang sedang menjadi imam sholat subut dibacok dengan parang oleh tetangganya sendiri berinisial MD secara membabi buta. Istri Muhdori Terimah yang tengah menjadi makmum sholat berjamaah turut menjadi korban lantaran berusaha melindungi suaminya yang sudah bersimbah darah. Akibat luka parah di sekujur tubuh, Muhdori kritis sedangkan istrinya Terimah 55 tahun tewas di tangan pelaku. Usai membaco keduanya, pelaku MD menyerahkan diri ke Polsek Kaloran. Polisi menyebut pelaku yang masih merupakan kerabat dan tetangga memiliki dendam pribadi kepada korban. Pelaku sendiri bukan bagian dari makmum, jadi yang bersangkutan menunggu azan ikomah dari azan subuh, menunggu beberapa saat, kemudian yang bersangkutan masuk, langsung melakukan pembacokan terhadap makmum. Jadi untuk saksi yang diperiksa, sementara dari saksi yang melihat langsung, jadi ketika sholat itu ada beberapa orang yang melihat si pelaku membaco korban. Itu semua sudah kita minta keterangan, sementara masih kita periksa di pores teman. Usai disemayamkan di masjid, jenazah Terimah dibawa ke tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban petang kemarin. Ratusan warga mengantar jenazah Terimah ke tempat peristirahatan terakhirnya, sementara muhdori suami Terimah hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Temangku. Terima kasih telah menonton!